Bapak, terjemahkan bagi kami rahasia firmanu Terjemahkan bagi kami pengertian dari firmanu Tuhan Dan buat kami memahami dan mengerti kebenaran firmanu Sebab itulah hidup kami Terima kasih ya Bapak Engkau memberikan kepada kami Roh hikmat dan wahyu melalui firmanu pagi hari ini Dengan membuka pikiran kami supaya kami mengerti isi kitab suci Supaya kami terus berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah Di dalam Yesus Kristus Berkati kami tetap tinggal di dalam Kristus Berkati kami berakar di dalam Kristus Berkati kami bertumbuh di dalam Kristus Berkati kami berbuah oleh Yesus Kristus Berkati kami tetap setia oleh Yesus Kristus Berkati kami ya Tuhan Tetap mengasihimu oleh Yesus Kristus Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Sertai lidah hambamu Dan biarlah engkau ambil kendali firman pagi hari ini Dan memberkatinya bagi kami Menterjemahkannya bagi kami Sertai ya Tuhan Hamba berdoa dan percaya Bahwa engkau yang menaruh perkataan-perkataan firman Untuk disampaikan Sehingga baik hambam maupun jemaatmu Sama-sama kami diberkati Dalam nama Tuhan Yesus Amin Ya silahkan duduk Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati Saya angkat sebuah tema Mental Pemenang Mental pemenang itu Dia matanya selalu tertuju kepada tujuan Saya ulangi Seorang pemenang Dia akan matanya Dia menggerakkan seluruh tenaganya Menggerakkan seluruh pikirannya Menggerakkan seluruh jiwa raganya Kepada tujuan Yang akan dia capai Itulah mental pemenang Kalau dia sudah menghabis satu keputusan Bahwa saya harus mencapai tujuan Itu masalah itu akan menjadi ringan untuk dia Saya kasih contoh Contoh sederhana dalam kehidupan saya sehari-hari Saya dulu di Ambon itu Waktu masih kecil Kita pergi ke hutan Jalan berkilometer itu hal biasa Itu hal biasa Sampai saya tamat sekolah STM Itu hal biasa Kita pergi hutan Tapi karena saya merantau Merantau ke kota Samarinda Kemudian saya pulang ke Ambon Kalau saya ingat itu tahun berapa ya Itu pas musim durian itu Itu di tempat kami punya pohon durian Itu lumayan jauh Dan itu daerah perbukitan Turun naik Turun naik Itu lumayan jauh Karena lama gak pernah olahraga Kan pasti repot Nama hutan kami itu namanya Ewang Onila Itu lumayan jauh Kalau dari rumah kami itu Itu saya perkirakan Lebih dari 10 kilo Sangat jauh Tapi sederhana lihat Tujuan saya adalah Onila Tujuan saya adalah Kesana untuk makan durian Di otak saya itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Suka cita yang melimpah Peristirahatan yang penuh Dengan suka cita Sudah Wow sampai juga Sudah pernah seperti itu Ketika sampai itu Tujuan rasanya itu Segala kelahan-lahan Sudara Itu kembali Kembali Menyegarkan jiwa Sudara Oke Saya akan Uh Tambah kekuatan Karena kita udah sampai Di tujuan Itu Tujuan